Manga One Piece Chapter 1044 dibuka dengan menampilkan suara Luffy yang berbicara sendiri di atas dom kastil Onigashima yang mana dari kata-katanya itu kelihatannya dia masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi kepada tubuhnya. Luffy sama sekali tidak mengerti kenapa dirinya masih bisa berdiri lagi padahal seharusnya dia sudah kalah telak setelah terkena koplokan mautnya Kaido. Yang lebih aneh lagi, energi Luffy yang seharusnya sudah terkuras habis justru kini terasa meluap-luap. Pancaran Nausoku hakinya bahkan sampai terlihat menyambar-nyambar ke segala penjuru Onigashima. Momonosuke yang masih melayang di bagian bawah pulau saja sampai bisa melihat kilatan hitamnya Luffy tersebut. Momonosuke kemudian bilang kepada Yamato, kalau menurut Zunisa, Luffy adalah Joy Boy. Why? Sebenarnya saya sudah membahas masalah ini panjang lebar di video saya yang kemarin yang berjudul Kemunculan Nika mengungkap berbagai misteri buah iblis. Jadi kalau Momonosuke beneran ingin tahu jawabannya, segeralah buka smartphone-mu, cari channel YouTube Real Gwenoe, lalu tonton videonya sampai selesai, kemudian like, share, dan subscribe channel-nya. Yap, Yamato jelas terlihat begitu bingung mendengarnya. Namun belum ada penjelasan dari Momonosuke maupun Zunisa terkait Luffy adalah Joy Boy, adegan sudah keburu pindah ke tempat lain untuk melihat orang-orang yang juga bingung setelah merasakan pancaran hakinya Luffy. Pertama ada Sanji, yang ternyata sedang dirawat oleh Soame di dalam sebuah ruangan di rumah bordilnya Black Maria. Kalau kalian sudah lupa, Soame ini adalah seorang geisha karyawannya Black Maria yang sibuk mencari tikus peliharaannya di tengah battleground-nya Sanji vs Queen kemarin. Nah, meskipun tubuhnya sudah dipenuhi dengan balutan perban, tetapi kelihatannya Sanji sudah mulai mendapatkan kembali energi bertarungnya. Terbukti dari mampunya dia merasakan energi kehidupannya Luffy yang saat ini ada di atas dome. Jadi, apakah dalam waktu dekat dia akan segera ikut campur lagi dalam pertarungan? Layak untuk kita nantikan. Kemudian ada Trafalgar Law, Yustas Kid, dan Kakek Hio di area panggung utama yang kelihatannya juga sangat terkejut merasakan pancaran haki Luffy yang terasa sedikit berbeda. Tidak jauh dari mereka bertiga ada Marco the Phoenix yang juga merasakan hal yang sama. Dia pun kemudian memberitahu Nami dan Otama kalau Luffy masih hidup. Saking senangnya mendengar berita baik tersebut, Nami dan Otama saling berpelukan sambil menangis bombay. Yang saya tidak mengerti, kenapa kondisi Sanji sudah diperlihatkan tetapi kondisi Zoro tidak ikut diperlihatkan juga. Kan katanya mereka berdua adalah sepasang sayapnya Sang Raja Bajak Laut. Apakah ini berarti kondisi Zoro jauh lebih buruk dibandingkan dengan Sanji? Mungkinkah Zoro sudah tidak bisa ikut bertarung lagi di puncak pertempuran Onigashima yang masih belum selesai ini? Patut juga untuk kita tunggu kepastiannya. Setelahnya, adegan kemudian berpindah ke Marijoa untuk menyaksikan para Gorosei yang terlihat sudah mulai panik. Menurut para Gorosei, mengorbankan satu orang agen terbaik dan mengobarkan permusuhan dengan Kaido masih lebih mending resikonya ketimbang membiarkan buah iblis Luffy sampai Awakening. Tidak hanya karena potensi kekuatan yang sangat mengerikan yang didapatnya setelah Awakening, tetapi juga karena nama asli dari buah iblis miliknya Luffy tersebut menyandang nama Sang Dewa Kemerdekaan. Setelah nyaris 25 tahun sejak pertama kali rilis bulan Juli tahun 1997, akhirnya dikonfirmasi juga kalau nama asli dari buah iblis yang dimakan oleh Manki di Luffy bukanlah Gomu Gomu Nomi, melainkan Hito Hito Nomi model Nika. Banyak sekali informasi berharga yang tersembunyi dari percakapan singkatnya para Gorosei di chapter 1044 ini, terutama terkait misteri tentang buah iblis. Namun sebagian besar dari misteri tersebut sudah saya bahas di video saya yang sebelumnya, yang berjudul Kemunculan Nika Mengungkap Berbagai Misteri Buah Iblis. Jadi, jangan sampai para Gorosei tahu kalau kalian sudah menonton video saya yang satu itu, atau kalian besok akan didatangi oleh beberapa agen Cyperpol yang akan memaksa kalian untuk subscribe channel saya ini. Nah, jika informasi yang saya share di video tersebut sampai bocor ke dunia One Piece, maka para Gorosei takut akan segera terjadi revolusi besar-besaran untuk menggulingkan kekuasaan pemerintah dunia yang akan dipimpin oleh Luffy, alias Joy Boy, alias Sanggat Nika, sang pejuang kemerdekaan. Karena sudah bukan rahasia lagi kalau pemerintah dunia hanyalah kedok dari penjajahan terstruktur yang dijalankan oleh sekelompok oknum manusia menjijikan yang haus akan kekuasaan. Sayangnya ada beberapa hal yang kelupaan saya bahas di video tersebut terkait masalah ini. Di chapter 1044 ini, si Gorosei Mahatma Gandhi mengatakan kalau di setiap era, pemerintah dunia selalu berusaha untuk mendapatkan buah iblis Gomu Gomu Nomi. Di sini, dia bilang di setiap era. Era yang seperti apa yang dia maksud sebenarnya? Jika yang dia maksud sebagai era adalah seperti eranya Goldie Roger, yaitu saat Goldie Roger hidup, atau eranya Rox the Sebex saat Kapten Rock masih hidup, Mungkinkah era yang dimaksud oleh para Gorosei di sini adalah era Gorosei sebelum mereka? Yang itu artinya, selama ini kita semua sudah salah mengira kalau para Gorosei itu adalah makhluk abadi. Kalau memang seperti itu ceritanya, maafkanlah kekhilafan kami semua, Oda Sensei. Selanjutnya, di chapter 1044 ini kan, si Gorosei Gorbachev bilang kalau buah iblis tipe Zoan memiliki keinginannya sendiri, memiliki jiwa dan kesadarannya sendiri. Makanya Gomu Gomu Nomi seolah-olah terus berusaha melarikan diri dari incaran pemelitah dunia selama 800 tahun terakhir. Begitu membaca lagi kalimat ini, saya jadi teringat dengan buah iblis buatannya kegapang yang dimakan oleh Momonosuke yang disebut-sebut sebagai buah iblis gagal. Sejauh yang saya lihat, kemampuan yang didapat oleh Momonosuke setelah memakan buah iblis tersebut tidak seaneh kemampuan Zoan yang didapat oleh seorang user setelah memakan buah iblis smile. Jadi, saya masih bertanya-tanya, gagalnya itu di bagian yang mana? Lalu setelah membaca perkataannya si Gorosei di chapter 1044 ini, seolah-olah memberi pencerahan yang sangat mendalam di dalam pikiran saya. Mungkin, alasan Vegapang menyebut buah iblis ciptaannya itu sebagai buah iblis gagal adalah karena buah iblis yang dia buat itu hanya bisa mengkloning kekuatan dari buah iblis Uwo Uwo Nomi-nya Kaido. Hanya kekuatannya saja yang berhasil diduplikasi. Sementara jiwa dan kesadaran ala-ala buah iblis bertipe Zoan yang dimilikinya tidak berhasil diduplikasi juga. Sederhananya, buah iblis Uwo Uwo Nomi yang asli punya kesadarannya sendiri seperti sewajarnya buah iblis bertipe Zoan pada umumnya. Tetapi buah iblis tiruan ciptaannya Vegapang tidak memiliki hal itu. Makanya Vegapang menyebut temuan fenomenalnya itu sebagai buah iblis gagal yang ditandai dengan tidak adanya pola spiral di kulit buah iblisnya tersebut. Dan ngomong-ngomong soal bentuk spiral, sadar gak sih kalau alis Luffy dalam mode awakening-nya ini jadi berubah menjadi spiral seperti alisnya Sanji? Mungkinkah ini secara tidak langsung membuktikan kalau bentuk alis spiral yang dimiliki oleh anak-anak hasil rekayasa genetiknya Bapak Finsmoke adalah bukti bahwa kekuatan istimewa yang mereka miliki sejak lahir ada hubungannya dengan kemampuan awakening buah iblis. Jadi ada lineage factor dari buah iblis tertentu yang ditanamkan ke dalam DNA mereka sehingga sebenarnya mereka itu sama saja dengan para DF user. Bedanya, anak-anak Finsmoke ini tidak dibenci lautan. Mereka masih bisa berenang. Dengan kata lain, seperti yang jauh-jauh hari sudah pernah saya singgung sebelumnya, Sanji adalah seorang DF user yang paling sempurna. Jika hanya dilihat dari segi tidak adanya kelemahan bawaan. Namun jika dilihat dari segi kekuatan, sepertinya memang benar kata si Gorose yang berambut cepak. Mighty Kalzuan, Hito-Hito Nomi model Nika adalah buah iblis dengan kekuatan paling gila di dunia. Bayangkan saja, tubuh dari pemakan buah iblis ini akan memiliki sifat-sifat karet. Dan dengan sifat-sifat karet yang dimilikinya itu, dia bisa memanipulasi bentuk dan ukuran tubuhnya sesuka hati. Hanya tingkat kreativitas dan imajinasi si user saja yang bisa membatasi kemampuan buah iblis ini. Dan setelah mencapai level Awakening, sifat-sifat karet yang dimiliki oleh tubuh si user akan menjadi semakin kuat dan semakin tidak terbatas penggunaannya. Dan setelah melihat apa yang bisa dilakukan oleh Luffy pada mode Awakening-nya di chapter ini, saya jadi langsung teringat dengan film superhero tahun 90-an yang berjudul The Mask. Saya pikir kekuatan Luffy setelah mencapai level Awakening menjadi sangat mirip dengan kemampuan The Mask. Keduanya sama-sama memiliki kemampuan berubah bentuk yang tidak terbatas, sama-sama memiliki efek film kartun klasik dalam adegan-adegan bertarungnya, serta sama-sama konyol dan cengengesan. Mungkin yang membedakan hanyalah Luffy tidak bisa mengeluarkan bazooka, senapan serbu atau senjata-senjata mekanik lainnya dari dalam sakunya. Tapi kalau cuma mengubah tangan menjadi seperti palu, mengubah pukulan jadi seperti bazooka, seharusnya Luffy sih masih bisa. Jadi buat kalian yang masih bingung dengan kemampuan asli Luffy, saya kasih tahu ya, Luffy tetap seorang manusia karet. Perubahan nama buah iblis Luffy tidak semata-mata langsung mengubah kekuatan basiknya. Hanya saja, kemampuan karetnya Luffy setelah Awakening ini jauh lebih fleksibel ketimbang sebelumnya. Perubahan nama buah iblisnya Luffy ini justru telah mengkonfirmasi kalau sebenarnya Luffy dan Chopper itu sama. Tidak hanya sama-sama memiliki kekuatan buah iblis bertipe Zoan, tetapi juga sama-sama selalu mengaktifkan mode hybrid mereka di setiap aktivitas mereka sehari-hari. Jika Chopper tidak dalam mode hybridnya, wujudnya pastilah akan selalu berbentuk rusa yang berjalan dengan empat kaki dan tidak bisa berbicara bahasa manusia. Jika Luffy tidak dalam mode hybridnya, pastilah tubuhnya tidak akan bisa lentur seperti karet sepanjang waktu. Pertanyaannya sekarang, karena kekuatan Zoan keduanya sekilas terlihat sama pola penggunaannya, mungkinkah Rumble Ball-nya Chopper juga bisa berpengaruh terhadap tubuhnya Luffy? Patut juga untuk kita nantikan. Nah, selesai dengan rapat kecilnya para Gorosei yang seolah menunjukkan kalau mereka semua masih belum mendengar info kalau Luffy sudah bisa awakening, kita segera dibawa kembali ke Pulau Negashima untuk melihat sedikit drama yang bikin mewek antara Kozuki Hiyori, Kurozumi Orochi, dan Kurozumi Kanjuro. Yang intinya, Orochi mau ngomong semanis apapun, Hiyori tetap tidak akan pernah mempercayainya. Dan ketika gombalan Orochi tidak mempan sama sekali untuk menarik simpatinya Hiyori, secuil jiwanya Kanjuro yang bermanifestasi menjadi sosok Kazenbo Mini, datang menghampiri Orochi untuk melapor kalau misinya sudah gagal. Seolah merasa sangat sedih dengan kegagalan misinya itu, dari sudut pemahaman saya, Kanjuro seolah ingin mendapatkan pelukan hangat dari bapak angkatnya itu. Namun dia tidak sadar kalau kini dirinya sedang bermanifestasi menjadi iblis api Kazenbo. Sehingga pelukan hangat yang dia harapkan berubah menjadi pelukan panas yang membakar tubuh Orochi, yang mungkin akan membakarnya hingga mati. Alhasil, akhir cerita pembalasan dendam klan Kurozumi benar-benar berakhir sebagai drama komedi tragis sesuai dengan yang Kurozumi Orochi inginkan. Nah, setelah Kurozumi Orochi terbakar oleh apinya Kazenbo, yang semoga saja akan terus terbakar sampai tamat riwayatnya, adegan kemudian kembali lagi ke atas dom kastil Onigashima untuk melihat sang Dewa Matahari beraksi di malam hari. Setelah kekuatan buah iblisnya Awakening, Luffy merasa detak jantungnya terdengar sangat lucu. Mungkin detak jantungnya tersebut terdengar seperti bunyi kendang lagu koplo baginya. Selain itu, Luffy juga merasa dengan kondisinya saat ini, apapun bisa dia lakukan. Sehingga dia menyebut kondisinya saat ini sebagai mode Gear 5. Dan dalam kondisi yang dia sebut sebagai Gear 5 ini, aura haki rajanya meluap-luap ke segala arah. Hal ini membuat para krocok-krocoknya Kaido yang sedang bertarung di dalam kastil collapse satu persatu. Bersamaan dengan itu, sesosok lengan raksasa tiba-tiba muncul dari atap dom, menggenggam bagian perut naga Kaido dengan sangat kuat, kemudian menariknya kembali ke atas dengan begitu semena-mena. Begitu tubuh Kaido terangkat kembali ke atap dom, Luffy langsung memutar-mutarnya sampai naga Kaido kelojotan, kemudian membantingnya ke tanah seperti Hulk membanting Loki dalam film Avenger, hingga beberapa kali. Setelah diputar dan di smackdown berkali-kali, kepala naga Kaido terlihat pusing tujuh keliling. Efek pusing ala-ala kartun Tom & Jerry pun terlihat berputar-putar di atas kepala naga Kaido. Sementara di sisi sebelahnya, Luffy terlihat tertawa sampai terguling-guling, persis seperti yang Jerry lakukan setelah berhasil mengoploki Tom. Uniknya, Kaido tidak terlihat marah sama sekali. Dia justru terlihat senang dan begitu bersemangat. Kaido kemudian menembakkan buru-burunya ke arah Luffy. Dan sekali lagi, efek film kartun klasik muncul melalui kedua bola mata Luffy yang melompat keluar karena terkejut melihat semburan nafas apinya Kaido. Luffy kemudian menggenggam permukaan atap dom dengan kedua tangannya, lalu menariknya seperti selimut untuk menahan buru-burunya Kaido. Setelahnya, Luffy menjepretkan selimut karetnya itu dengan sangat keras untuk membalikkan serangannya Kaido tersebut kembali kepada tuannya. Hasilnya, Kaido meledak terkena nafas apinya sendiri. Namun dia tidak terlihat terluka, sakit, atau emosi. Kaido justru terlihat fokus untuk melakukan rematch dengan semangat fair play melawan Luffy. Bahkan dia sampai mau mengucapkan permintaan maaf karena sudah sempat membuat Luffy kalah dengan cara yang tidak kesatria. Sementara Luffy terlihat semakin tidak tahu Sikon untuk terus tertawa terbahak-bahak yang membuatnya terlihat menjadi semakin mirip dengan karakter The Mask yang jujur merupakan salah satu karakter superhero yang paling saya benci sejauh ini. Jadi, secara keseluruhan, manga One Piece chapter 1044 ceritanya benar-benar sangat josh gandos. Benar-benar sangat pantas jika menjadi trending topic di media sosial minggu ini. Jadi, saya kasih rating 7 dari 5 untuk manga One Piece chapter 1044 ini. So, iya menurut mucah. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya dan maturnuun! Terima kasih sudah menonton!